Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, Prof. Dr. Apotekar Shirley Kemala bagi Stribu Medik selaku pendekat Fakultas Farmasi Universitas Pancasila. Yang terhormat, Dr. Apotekar Nima Dedwi Sandi Utami bagi terkesehatan selaku Wadik 3 Fakultas Farmasi Universitas Pancasila. Yang saya hormati, Saudara Gina Apniak Hayrunisa selaku Ketua BBM FF KMUP. Yang saya hormati, Saudari Felicia Evelin selaku Ketua SEMA FF KMUP. Yang saya hormati, Saudari Putri Bunda Risa Putra selaku Kontak Persen Isma Faksi FF KMUP. Dan yang kami banggakan seluruh hadirin latihan kepemimpinan 1. Puji syukur kita pajatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan hamatnya kita dapat berkumpul di latihan kepemimpinan 1 ini. Perkenalkan, nama saya Alessandro. Dan saya Zahra Risti. Kami akan memandu acara ini sampai dengan pengunjung acara nanti. Hadirin yang berbahagia, acara akan dibuka dengan sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Kontak Persen Isma Farsi FF KMUP. Kepada Saudari Putri Bunda Risa Putra, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, shalom, om swastiastu, namo budaya, salam kebajikan. Yang terhormat DKN FF UP, Profesor Dr. Apotekar Shirli Pumala, Magister Biomedic. Yang terhormat Wadek III, Dr. Apotekar Nima Dedi Sandi Utami, Magister Kesehatan. Yang terhormat Ketua BPM FF KMUP, Saudari Dina Agnia Kolonisa. Yang terhormat Ketua Sema FF KMUP, Saudari Felicia Eflin, yang saya hormati. Pertama-tama, saya ingin mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Mayasa, sehingga pagi hari ini kita dapat berkumpul dalam ruang Zoom untuk melaksanakan latihan kepemimpinan satu. Walaupun latihan kepemimpinan satu ini dilaksanakan secara daring, saya berharap para peserta bisa menyerap materi dengan baik. Dan materi yang disampaikan bisa berguna untuk sekarang maupun ke depannya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudari Putri Mendari Saputra atas sambutannya. Selanjutnya, sambutan dari Ketua Sema FF KMUP kepada Saudari Felicia Eflin, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah, Om Swastiastu, Namo Bidaya, Salam Kerajaan untuk kita semua. Yang saya hormati Profesor Doktor Akotekar Silikumala, Magister Biomed, selaku Dekan Fakultas Farmasi Universitas Pancasila. Yang saya hormati Doktor Akotekar Nimada Dewisandi Utami, Magister Kesehatan, selaku Wakil Dekan Tiga Fakultas Farmasi Universitas Pancasila. Yang saya hormati Saudari Gina Akniya Karunisa, selaku Ketua BPM FF KMUP. Yang saya hormati Saudari Putri Windari Saputra, selaku Kontak Fersor Isma Farsi FF KMUP. Serta seluruh peserta latihan kepentingan yang satu pada hari ini. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuan Namensa karena masih diberikan kesempatan untuk diadakannya latihan kepentingan yang satu. Walaupun LK1 ini diadakannya secara online. Saya berharap dengan adanya latihan kepentingan satu ini, seluruh peserta LK1 dapat lebih mengenal Isma Farsi, dikarenakan Isma Farsi merupakan suatu organisasi yang menaungi mahasiswa farmasi seluruh Indonesia. Dan saya berharap juga dengan adanya latihan kepentingan satu ini, seluruh peserta LK1 dapat lebih paham akan arti dari kepemimpinan dalam suatu organisasi Isma Farsi. Demikian dari saya, wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, shalom, om santi, 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 om, nama budaya, salam kebaikan. Terima kasih kepada Saudari Felicia Evelin atas sambutannya. Selanjutnya, sambutan Ketua BPMF KMOP kepada Saudari Jina Agniya Khairulisa, silakan. Baik, terima kasih kepada MC atas kesempatannya. Yang terhormat Prof. Dr. Ropat Eker Shirli Kumala, Magister Biomedic, selaku Dekan Fakultas Formasi Universitas Pancasila. Yang terhormat Prof. Dr. Ropat Ekerni Bandai Dirisan Diotami, Magister Kesehatan, selaku Wadik 3 FFUP. Yang saya hormati, Saudari Felicia Evelin, selaku Ketua Sema FFMOP. Yang saya hormati, Saudari Putri, selaku CP Isma Farsi, Sema FFMOP, periode 2020-2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmatinya kita masih dapat menghadiri acara latihan kepemimpinan satu tahun ini dalam keadaan sehat, walaupun dilaksanakan secara daring. Semoga tujuan yang sudah diharapkan oleh panitia beserta yang sudah ikut hadir tercapai. Rupanya sekian kata sambutan dari saya. Kurang lebih baik saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Gina Kniyakaya Renisa atas sambutannya. Selanjutnya, sambutan dari Dekan Fakultas Formasi Universitas Pancasila dilanjutkan dengan pembukaan acara latihan kepemimpinan. Kepada yang terhormat, Prof. Dr. Apoteker Shirley Kumala, Magister Biomedik, kami perselahkan. Baik, terima kasih kepada MC ya. Yang saya hormati, Pemimpinan Fakultas Ibu Dr. Imadi, selaku wadah tiga. Kemudian yang saya hormati tentu Ketua Senat ya, Evelin dan Ketua BPM, Mbak Hermisah, dan tadi ada Mbak Putri mungkin sebagai panitia atau dari Isma Farsi. Serta yang juga saya hormati adalah para peserta yang mengikuti latihan kepemimpinan pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Om Swastiastu. Namo Buddhaya dan salam kebajikan. Pertama-tama tentu kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Pengasih dan Penyayang bahwa pada hari ini kita bisa melaksanakan kegiatan latihan kepemimpinan dari Senat. Kemudian juga kita bisa bergabung ya, meskipun dalam suasana daring. Dengan harapan acara ini bisa berjalan dengan lancar ya, tertib, bermanfaat, dan sampai selesai nanti. Dan juga ada hal yang bisa dibawa pulang oleh para peserta. Itu saja yang saya bisa sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa rahmat dan karunianya, maka dengan ini saya nyatakan latihan kepemimpinan dinyatakan dibuka. Itu saja. Terima kasih. Selamat mengikuti acara ini dengan baik. Terima kasih kepada Profesor Dr. Apotekar Silikumala, Magister Biomedic, atas sambutannya. Selanjutnya, penyelahan kenangan-kenangan kepada Profesor Dr. Apotekar Silikumala, Magister Biomedic, dipersilahkan untuk menyalahkan kamera. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya, penyerahan kenangan-kenangan kepada Saudari Gina Agnia Hoerunisa yang akan diberikan oleh Saudari Putri Windari, Saputra. Kepada Saudari Gina Agnia Hoerunisa, dipersilahkan. Baik, terima kasih. Selanjutnya, penyelahan kenangan-kenangan kepada Saudari Felicia Evelin yang akan diberikan oleh Saudari Putri Windari, Saputra. Kepada Saudari Felicia Evelin, dipersilahkan. Baik, terima kasih. Tanpa mengurangi rasa hormat, jika ada kelihatan lain, Udekan beserta jajarannya dipersilahkan meninggalkan ruang Zoom. Terima kasih atas kehadiran dan berkenan untuk membuka acara pada pagi hari ini. Sekarang, kita akan memasuki materi ke-1, yaitu IPSF-SEP yang akan dibawakan oleh Saudari Rania Admira. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera bagi kita semua. Aku mau bilang terima kasih banyak sebelumnya ya buat UP telah mengundang staff ahli nasional Isma Farsi. Oke, welcome semuanya. Jadi, di materi IPSF ini, aku akan ngebahas terkait gimana sih hubungan Isma Farsi dengan internasional. Kita next aja. Oke, as you know ya, tadi kan udah dibilang ya, tadi IPSF itu International Pharmaceutical Student Federation. Jadi, itu singkatnya ya, IPSF itu merupakan organisasi mahasiswa farmasi di seluruh dunia. Nah, kalau misalnya Isma Farsi sendiri kan di Indonesia aja nih. Nah, sedangkan IPSF itu mencakup seluruh dunia, termasuk juga Isma Farsi. Jadi, sebenarnya IPSF ini merupakan tempat atau wadah gitu ya, organisasi untuk tentu aja buat farmasi students ya, untuk berorganisasi, untuk promosi, untuk public health juga, untuk education, untuk networking, itu udah pasti. Jadi, ibaratnya IPSF ini merupakan organisasi internasional yang mencakup seluruh mahasiswa farmasi di seluruh dunia. Oke, teman-teman masih semangat kan ya, kita sekarang ada materi kedua nih. Materi kedua adalah Isma Farsi. Tadi, seru banget ya kayaknya materi yang pertama tentang IPSF. Teman-teman langsung diajak ke tingkat internasional, mengenal organisasi kita tuh di farmasi sejauh mana sih? Nah, belum berangan-angan di istri internasional, ada baiknya juga teman-teman harus mengenal organisasi teman-teman di nasional. Nah, teman-teman ini dibawah lingkup dari Isma Farsi atau Ikatan Senat Mahasiswa Farmasi Seluruh Indonesia. Bisa next? Jadi, apa sih itu Isma Farsi? Isma Farsi itu merupakan akronim dari Ikatan Senat Mahasiswa Farmasi Seluruh Indonesia. Merupakan organisasi mahasiswa yang berbentuk konfederasi. Tentu konfederasi ini seperti halnya negara-negara Amerika Serikat misalkan. Jadi, mereka itu punya wilayah yang punya otonomi sendiri dalam menjalankan urusan pemerintahannya, bahasanya gitu. Di Isma Farsi juga seperti itu. Jadi, mereka terbagi ke delapan wilayah yang masing-masing punya hak otonomi sendiri dalam menjalankan wilayahnya. Nah, selanjutnya kita bakalan masuk ke materi tiga, yaitu How to be a great leader with quality and integrity through Isma Farsi. Yang akan disampaikan oleh saudara Wahyunanda Krista Yuda, selaku staf ahli IT Isma Farsi Nasional 2020-2022. Oke, aku share screen dulu ya. Oke, udah kelihatan belum? Halo. Ya, udah kelihatan? Udah. Oke, materi kali ini adalah How to build a leadership character and integrity through Isma Farsi. Sebenarnya ya, kalau aku bisa bilang, kalau kalian membuat leadership itu nggak mesti dari Isma Farsi. Bisa dari apapun. Dari hal yang kecil, mungkin dari keluarga kalian, atau sampai yang mau nggak mulut-mulut sampai internasional. Tapi ya, karena ini bahasan Isma Farsi ya, kita bongkar aja sebisaku ya. Mulai dari pengertian leadership secara umum, sampai bagaimana sih tips, eh bagaimana sih cara kalian menjadi sebuah pemimpin yang baik gitu. Oke, tunggu bentar. Nah, ini yang bakal kita bahas ya, teman-teman. Kita membuka, mem-breakdown gitu, latar belakang dan pengertian dari kepemimpinan, lalu jenis-jenis gaya kepemimpinan, lalu pentingnya kepemimpinan dan teamwork di farmasi. Nah, ini penting banget, karena ini praktikal banget nomor tiga dan nomor empatnya ya, kepemimpinan dalam organisasi. Oke, di sini ada jenis-jenis persidangan. Nah, jadi dalam persidangan itu kayak bukan cuma satu jenis. Jadi, dalam satu persidangan dari awal sampai akhir itu, ada jenis persidangan yang pertama, yaitu awal sidang atau yang biasa disebut itu sidang peno, dan yang kedua sidang paripurna. Berikutnya, next. Yang ketiga ada sidang komisi, nanti penggiasan di next saja. Nah, untuk awal sidang atau sidang paripurna, kebiasaan disebut sidang peno adalah, sidang peno ini diikuti oleh peserta kegiatan baik anggota penuh dan anggota peninjau. Jadi kan, tadi mungkin sudah sedikit dijelaskan pada materi keismoparsian tentang anggota penuh dan anggota peninjau. Nah, anggota penuh dan anggota peninjau itu wajib mengikuti rangkaian dari sidang, termasuk dari sidang paripurna atau sidang penuh ini. Terima kasih Kak Lara atas sesinya pada hari ini. Nah, selanjutnya kita akan memasuki materi kelima. Materi kelima ini pasti kalian sudah pernah dapat materinya pas semester satu ya, di pengantar farmasi. Judul materi kelima ini yaitu Ten Star Farmasis yang akan dibawakan oleh apoteker David Wijaya, Sarjana Farmasi, selaku staff ahli PSE tahun 2016-2018. Ya, mungkin kita langsung mulai aja kali ya. Hari ini kita mulai di Ten Star Farmasis. Sebetulnya sangat selalu senang sih kalau misalkan datang ke acara Pancasila ya. Salah satunya karena memang lewat lomba sih lomba. Apalagi itu lomba produk di Pancasila ya. Apalagi itu saya bikin snack bar atau cookies dari jangkrik karena tinggi protein ham mineral. Dari situ banyak banget peluang-peluang. Masuk inkubator, bisnis, dan sebagainya lah. Kita langsung masuk aja ke materinya berhubung waktunya. Kita ada berapa puluh jam hari ini? Dapat berapa waktu saya? Kita punya lima puluh menit, Kak, untuk siang hari ini. Lima puluh menit ya? Sepuluh menit udah kepake. Oke. Semoga lima puluh menit ini bisa dimanfaatkan yang baik bersama-sama ya. Sebetulnya kalau misalkan berbicara mengenai apa ya, Ten Star Farmasis, kita balik dulu ya ke awal-awal. Gimana kita ngeliat bagaimana apothecary shop itu pertama-tama ini establish-nya di Baghdad ya. Itu di abad ke-8. Pas lagi itu memang di situ banyak jualan tuh sirup kayak simplicia. Simplicia, ya kan? Di sana ada alkohol liquid, dan ada banyak banget lah simplicia. Ataupun tumbuh-tumbuhan dan hewan, bagian-bagian hewan dikeringkan kayak gitu. Terima kasih, Kak David. Terima kasih selalu. Masih semangat gak nih? Bajarnya masih semangat gak? Harus dong, karena kita mau memasuki materi ke-6 ya, Kak Ale. Iya, bener banget nih. Materi ke-6 tuh apa ya? Materi ke-6 yaitu pengembangan potensi mahasiswa dan presentasi BIM-FE. BIM-FE, ya. Yang akan dibuatkan oleh Saudara Exel Lorenz Lukas Windas, selaku anggota humas dan promosi BIM-FE. Langsung saja saya akan membaparkan materi tentang pengembangan potensi mahasiswa. Nah, bisa next. Nah, ketika teman-teman sekalian mendengar tentang mahasiswa, apa sih yang terbesit dalam pikirannya teman-teman? Mungkin ada salah satu dari peserta yang bisa jelasin nih. Apa sih yang terbesit di pikirannya teman-teman ketika mendengar kata mahasiswa? Kita kan udah mahasiswa nih, apalagi udah di latihan kepemimpinan, tentunya juga diharapkan kepada teman-teman untuk bisa aktif, bisa menunjukkanlah potensi-potensi teman-teman di sini. Mungkin ada salah satu dari peserta bisa angkat bicara, apa sih mahasiswa itu menurut teman-teman sekalian? Nah, di sini kita akan membahas tentang peran dan fungsi seorang mahasiswa. Nah, ketika teman-teman menjadi seorang mahasiswa, tentunya juga dulunya saya, ketika saya, awalnya menjadi seorang mahasiswa, ya saya berpikir bahwa ya mahasiswa, begitu. Saya duduk di perkulian untuk sukses ke depannya. Nah, menurut para ahli, menurut banyak pertimbangan, menurut banyak sumber-sumber yang didapatkan, tentunya juga kita memiliki peran dan fungsi sebagai seorang mahasiswa. Nah, yang pertama ialah kita seorang mahasiswa berperan untuk menjadi agent of change. Dari katanya juga mungkin teman-teman bisa mengetahui bahwa agent of change ini ialah seorang yang ingin merubah, begitu. Oke, yaudah teman-teman, karena ini juga sudah penghujung acara, sebelum kalian leave, kita mau ngadein sesi foto bareng-bareng ini. Buat teman-teman yang masih off-camp, ayo dong di on-camp dulu, kita mau foto bareng-bareng ini buat yang terakhir kali. Halaman satu ya. Ayo, senyum guys. Bye-bye. Bye-bye.